Oke guys, ulang cuba-cuba. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan membahas, mereview, teman-teman, pertandingan antara Bayer vs Salzburg, kemudian Real Madrid vs Inter Milan, kemudian Atlanta vs Liverpool. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari posisi Salzburg vs Bayer. Nah, pada pertandingan ini, teman-teman, Bayer menang dengan skor 26. Ini untuk kesekian kalinya, Bayer Munich, tim asal Jerman ini menang dengan skor telak. Seperti hal biasa, ketika kita melihat tim-tim Jerman, khususnya Bayer, ketika berhadapan dengan lawan, menang dengan skor-skor yang besar. Jadi, poin pertama pada pertandingan tersebut, teman-teman, secara overall, Salzburg ini secara tim, secara grup, sangat-sangat solid. Tetapi, ada beberapa hal yang membuat pada pertandingan tersebut berbeda. Ya, salah satunya, teman-teman, fungsi Kimmich. Nah, Kimmich ini membuat Bayer tidak terasa banget kehilangan Tiago Alcantara. Pada pertandingan tadi malam, teman-teman, tetap menggunakan 4-2-3-1. Posisi Kimmich itu berdiri sebagai double pipot, berdampingan dengan Toliso. Nah, Kimmich ini mampu mensirkulasikan bola, dalam tanda kutip, seperti peran Tiago Alcantara. Nah, makanya, ketika Tiago Alcantara hengkang, Kimmich lah mengambil posisi Tiago Alcantara tersebut. Pada pertandingan ini, guys, dan banyak memang ya, banyak fans-fans Bayer, fans-fans dari Eropa, guys, mengatakan Kimmich ini salah satu pemain terbaik dunia untuk saat ini. Baik itu secara visi permainan, baik itu dari segala dribbling, ataupun pengaruhnya infeknya terhadap permainan Bayer. Nah, pada pertandingan tadi malam itu, guys, salah satu yang membedakan banget itu peran Kimmich. Nah, teman-teman kalau menonton, luar biasa si Kimmich ini. Luar biasa. Dan sayangnya, guys, ya, bagi-bagi tim yang ingin membeli Kimmich, pasti harus gigit jari. Contoh seperti Barca yang beberapa waktu yang lalu, ya. Berharap banget, tuh, fans-fans Barca, Kimmich bisa hengkang ke Barcelona. Kemudian, guys, nah, untuk Salzburg PS Bayer Munchen ini, guys, ada salah satu kelemahan dari Salzburg yang tidak dirubah oleh Salzburg itu sendiri dari satu permainan sebelum permainan ini juga, ya, sebelum menghadapi Bayer ini juga. Dari permainan sebelum-sebelumnya, puncaknya ketika menghadapi Bayer ini. Pertama, Salzburg ini banyak banget melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang nggak penting. Kesalahan-kesalahan elementer. Nah, ini mungkin salah satu terkait dengan mental. Seperti yang kita lihat, guys, ya, Bayer ini mempunyai track record yang bagus banget secara permainan dengan skor-skornya besar. Ya, walaupun di permainan tadi sebenarnya nggak begitu tampil wow, ya. Wow, dalam tanda kutip, wow banget, gitu, Bayer Munchen. Tetapi bisa memanfaatkan, gitu, guys, ya, hal-hal kecil, hal-hal kesalahan tersebut menjadi berbuah gol. Dan kemudian untuk duel-duel udara, dengan Lewandowski di depan, sangat gacor, pastinya, itu sangat menguntungkan Bayer Munchen. Karena salah satu, apa ya, salah satu yang dimanfaatkan Bayer Munchen ini ketika bermain di UCL ataupun di Liga Jerman dengan memanfaatkan duel-duel udara. Dan Salzburg memiliki kelemahan dari duel-duel udara. Pada pertandingan, Salzburg menghadapin Bayer, guys, ataupun Bayer di Liga Jerman sebelum pertandingan ini secara kreativitas dan penyelesaian akhir-akhir ini, ya, apa ya, membuat create kurang lebih seperti itu, guys, ya. Naik turun, nih, naik turun. Kadang bagus, kadang turun jelek sejeleknya. Medioker, bapuk-bapuk sebapuk-bapuknya. Nah, tetapi inilah, ya, mental tadi, guys, ya. Bayer tahu, pemain-pemain Bayer ini tahu harus kapan mengeluarkan kemampuannya, harus kapan, ya, mungkin drop, nama pun, apa ya, swing, ya, naik turun, naik turun. Dan ini harus benar-benar diperbaikin oleh pelatih Bayer untuk konsisten kembali. Nah, kita kan takutnya, karena udah meraih gelar semua, rasa pemain tersebut untuk mempertahankan, mungkin ada rasa jenuh, mungkin ada rasa bosan, ya, wajar. Tetapi itu harus, apa ya, terus ditingkatkan oleh pelatih Bayer untuk Bayer itu sendiri. Nah, kita lanjut ke Real menghadapi Inter. Pada pertandingan ini, guys, Real menang dengan skor 3-2. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi pecinta Inter Milan. Bagi pecinta, ya, tim-tim dari Italia lah, ya, guys, ya. Nah, mengapa Conte setelah imbang 2 sama dari skor 2-0 Madrid unggul, kemudian menyeimbangkan lah skor 2-0 tersebut, jadi 2 sama. Nah, Conte merubah taktiknya dengan bertahan dengan garis pertahanannya mundur banget, menunggu-menunggu. Beda sebelum menyamakan kedudukan. Ini bumerang bagi Conte dan berulang-ulang, guys. Conte lakukan di Inter. Ketika dia udah unggul telak, dia bertahan, dia menunggu, nggak melakukan penekanan seperti dia tertinggal, ataupun sudah unggul, ini banyak tim-tim memanfaatkan seperti ini pola-pola dari Inter Milan ataupun Conte, teman-teman. Ini menjadi pertanyaan banget sih. Kenapa harus Conte setelah unggul, ataupun menyambangkan kedudukan 2 sama, Conte malah bertahan. Itu salah satu kesalahan besar pada pertandingan Real menghadapi Inter. Secara statistik, hampir semua, guys, statistik pada pertandingan ini menunjukkan sebenarnya Real Madrid vs Inter ini imbang. Secara permainan, guys, ya. Imbang. Tetapi Inter seharusnya dengan momentum udah unggul 2 sama, dia langsung menekan, 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 bisa menang. Tetapi itulah, ya, kembali ya, mental, baik itu pelatih ataupun tim secara overall harus memang dimiliki di turnamen seperti UEFA Champions League. Nah, selanjutnya, guys, kemenangan dari Madrid ini sebenarnya menjadi evaluasi tetap bagi Madrid. Kenapa, guys? Lini pertahanan masih menjadi PR. Masih buruk banget pertahanan Real Madrid. Nah, baik itu Parane, Pasquez ataupun Mendy. Oleh sebab itu, guys, Madrid harus berupaya, kalau bisa, secepat mungkin pemain-pemain yang cedera bisa sembuh. Salah satu yang paling vital di lini pertahanan Madrid itu siapa? Carvajal. Carvajal ini berposisi sebagai back kanan. Nah, dengan adanya Carvajal ini setidaknya bisa membuat komunikasi di lini belakang lebih baik lagi. Tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya di posisi kanan menjadi titik lemah Madrid dengan adanya Carvajal tentunya bisa memperkuat lini belakang dari Madrid, teman-teman. Untuk Pasquez ataupun Mendy, guys, tidak bisa sangat solid menutup permainan yang ditinggalkan oleh Carvajal. Nah, itulah titik lemah dari Madrid, guys, ya. Posisi sebelah kanan. Nah, kemudian ada salah satu kontroversial pada pertandingan Real Madrid menghadapi Inter Milan. Nah, pada pertandingan ini, guys, terjadilah, ya, sebutan-sebutan muncul kembali. UEFA Madrid. UEFA Madrid. Ya, kurang lebih seperti itulah. Yaitu Mendy mendorong Hakimi. Sehingga Hakimi kehilangan body balance keseimbangan, guys. Dan itu menyebabkan Hakimi tidak berhasil melakukan umpan dengan baik. Nah, tetapi itu tidak terjadinya sebuah pelanggaran. Nah, kurang lebih seperti itulah, guys, ya. Tetapi itu tidak jadinya sebuah pelanggaran dan itu dikaitkan kembali dengan UEFA Madrid. Tetapi secara overall, kembali Real Madrid menunjukkan mental, guys, ya. Mental. Walaupun 2-0, nih, udah unggul. Dua sama. Kemudian, mental itu bisa digali oleh Milan dan kembali untuk meningkatkan permainan Real Madrid. Unggul. 3-2. Mental Madrid luar biasa. Luar biasa, guys. Kita lanjut ke pertandingan Atlanta versus Liverpool. Nah, pada pertandingan ini, guys, ada salah satu yang kita patut sorotin. Yaitu penampilan lini depan dari Liverpool. Salah satunya yang paling anjar itu jota, guys. Bukan hal yang sepilih untuk menyertai trik di UCL. Nah, kita masuk pada pertandingan Atlanta-Liverpool. Liverpool menang 5-0. Pada pertandingan ini, kunci pertama Liverpool kenapa bisa menang 5-0 itu apa, teman-teman? Mengambil inisiatif untuk memegang bola. Menguasain bola selama pertandingan. Dari ball possession juga itu terbukti, teman-teman, Liverpool sangat dominan. Dengan kurang lebih 56% ball possession dan shot on target 12 kali, guys. Shot on target 2. Sangat-sangat menekan Liverpool pada pertandingan kali ini. Itu faktor pertama, guys. Kenapa Liverpool bisa menang? 0-5 karena penguasaan bola yang diambil langsung oleh Liverpool. Coba kalau misalnya menunggu itu pemerang bagi Liverpool, guys. Nah, dengan permainan Atlanta yang atraktif harus diputus langsung tuh dengan melakukan upaya merebut bola terus cepat-cepat dan menguasain bola selama mungkin. Kemudian, yang kedua faktor alisan. Nah, jadi aku dengar-dengar perbincangan di luar sana, guys. Aku baca-baca juga beberapa literatur. Nah, sebenarnya ya, gimana kita sebut ya? Alisan ini memang fenomenal, guys. Keeper yang jarang dimiliki sekarang ya di tim, guys. Nah, jadi, guys obrolan-obrolan di luar itu menyebutkan sebenarnya Liverpool ini curang. Curang dalam tanda kutip, guys. Memiliki kemampuan keeper seperti Alisan. Nah, inilah, guys. Alisan ini mampu menutupin semua kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan lini belakang Liverpool semenjak ditinggal Virgil van Daek. Nah, inilah alisan, guys. Walaupun nggak konsisten lini belakang Liverpool beberapa segmen, Alisan tetap membuat perbedaan yang luar biasa. Dan, itulah, guys. Obrolan-obrolan di luar sana. Aku baca beberapa literatur yang menyebutkan Alisan ini ya, Liverpool ini Alisan, Liverpool, Alisan, Liverpool curang. Curang dalam kutip dalam tanda kutip kenapa Alisan ini bisa di Liverpool dan Liverpool ini bisa mendapatkan Alisan Keeper yang luar biasa. Ini salah satu pembelian yang cerdas dari direktur olahraga, guys. Ya, manajer baik itu klub ataupun direktur yang berkaitan tentang pembelian transfer pemain Liverpool. Karena berkaitan dengan poin selanjutnya yaitu Jota, guys. Jota. Ini berkaitan tentang transfer yang dibeli oleh Liverpool, guys. secerdas-cerdas dan sesuai kebutuhan. Pada pertandingan ini Jota menyetak etrik dan kembali banyak diperbincangkan Jota sekarang lebih baik daripada Firmino. Nah, ini kembali, guys. Jota ini ya ya kita perlu apresiasi tapi jam terbang ya nggak sebanyak Firmino secara mental secara pressure yang didapat di pertandingan-pertandingan tinggi pasti Firmino lebih kompetitif Nah, oleh sebab itu, guys. Dengan adanya Jota ini sebenarnya membuat lini depan Liverpool banyak pilihan dan membuat satu sama yang lainnya baik itu Jota ataupun Firmino harus menampilkan hal yang terbaik. Nggak bisa lagi Firmino santai-santai. Harus menunjukkan hal performa yang tinggi terus konsisten. Kalau nggak digeser Jota, Firmino. Sebaiknya juga Jota. Kalau Jota nggak melakukan hal konsisten, Firmino bakalan menghempaskan Jota juga. Seperti itu, guys. Nah, jadi, guys. Intia balik lagi ke titik awal. Ada dua poin kenapa Liverpool bisa menang menghadapi Atlanta. Untuk menghentikan permainan Atlanta itu, guys. Kembali aku sampaikan seperti yang awal tadi. Harus menguasai pemain dan beruntungnya Liverpool memiliki kalau misalnya kalau misalnya Liverpool tidak menguasai permainan pada saat itu saat itu saat itu Atlanta bakalan menghempaskan Liverpool. Karena dari shot on target juga, guys. Dari Atlanta cukup banyak. Tapi, alisan luar biasa. Dan selanjutnya karena ball position itu tadi. Oke, guys. Mungkin sampai sini aja review dari UCL pertandingan dari malam. Sangat-sangat banyak pertandingan-pertandingan yang luar biasa dan fantastis. Kalau suka kan video ini atau apa harus kalian lakukan. See you in the next video. Bye.